Sinar keabadian emas saat ini tidak lagi berkeliaran di tubuh Siyoyang, tetapi melayang di samping jantungnya dengan tenang. Siyoyang tercengang, melihat tidak ada pergerakan dari sinar kekuatan abadi ini, Siyoyang memutuskan untuk mencobanya dengan sentuhan jiwa. Ketika jiwanya menyentuh sinar kekuatan abadi, dia hanya merasakan kegelapan menyelimutinya, dan kesadarannya langsung menjadi sedikit kabur. Ketika Siyoyang mendapatkan kembali kesadarannya, dia sudah berada di kegelapan luas. Dan di dalam kegelapan ini, sebuah cahaya keemasan muncul di depan Siyoyang. Siyoyang mengangkat kepalanya dengan berat. Apa yang dilihatnya adalah dewa emas setinggi ribuan kaki. Itu sangat besar, sehingga Siyoyang terlihat seperti semut kecil di tanah. Tidak hanya perbedaan ukurannya, tetapi kekuatan penindasan yang dipancarkan terasa sangat mencekik. Dewa emas mengangkat telapak tangannya, kemudian meraung ke arah Siyoyang dengan satu jari. Siyoyang mendapati dirinya tidak dapat bergerak sama sekali. Dia hanya kesadaran jiwa yang kental. Tetapi ketika jari emas raksasa datang dari atas, rasa krisis hidup dan mati ini merupakan yang terkuat yang pernah dialami Siyoyang. Jari yang bersinar dengan cahaya keemasan belum mendarat, dan tubuh Siyoyang sudah langsung runtuh. Kesadarannya menjadi semakin kabur, dan jiwanya meledak dengan keras. Siyoyang kehilangan semua kesadarannya, tidak tahu berapa banyak waktu berlalu. Pada saat ini kesadaran Siyoyang mengembara di udara, seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Ada banyak layar cahaya di sekitarnya. Masing-masing layar cahaya memperlihatkan berbagai adegan. Anak-anaknya sudah tumbuh dewasa, tanpa sadar mereka semua sudah berusia seribu tahun. Mereka mengalami cerita mereka sendiri. Istri-istri Siyoyang tidak pernah mengendur. Mereka semua bekerja keras untuk maju lebih kuat. Mata Siyoyang sedikit bergetar, sampai dia melihat sosok yang dia pikirkan lagi. Dia melihat anggota tim Fearless, Hing Mu'er, Xiaoshan, Zhenni, Xiying, dan Erming di tengah-tengah dunia. Di belakang mereka ada tentara bayaran yang berdiri dengan rapi. Sepertinya mereka semua dipimpin oleh tim Fearless, dan menuruti perintah tim Fearless. Ketika Siyoyang melihat pemandangan seperti itu, matanya menjadi sedikit merah. Tetapi sudut mulutnya semakin terangkat. Semua orang menjadi lebih kuat, ucap Siyoyang. Dia tidak tahu apakah pemandangan yang dia lihat di hadapannya itu nyata atau tidak. Tetapi intuisinya memberitahunya bahwa semua ini sangat nyata. Inilah yang ingin dialami Siyoyang. Dia sangat ingin melindungi mereka semua. Setelah semua layar berkedip, Siyoyang merasakan kekuatan hisap yang kuat. Seolah mengondensasi kembali jiwanya yang mengembara. Dia datang ke dimensi Dewa Emas lagi. Sepertinya dia tidak pernah mati. Seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang. Jari Dewa Emas masih melayang di debannya. Dan di atas jari itu ada sosok yang duduk bersila. Hanya saja sosok ini agak aneh. Terlihat seperti tubuh manusia. Tetapi ketika perlahan mengangkat kepalanya, itu adalah wajah kucing dengan rambut panjang. Kulitnya ungu. Telingannya tegak. Kelopak matanya terkulai. Dan kulit di tubuhnya terlihat gendur. Sekilat terlihat sangat aneh. Siyoyang belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Dan Siyoyang tidak dapat mendeteksi fluktuasi emosi apapun di matanya. Hanya mengungkapkan ketidakpedulian yang tidak normal. Sekarang apakah menurutmu ini masih pilihan terbaik? Ucap kucing ungu yang tampak aneh itu. Dia memandang Siyoyang dengan acuh-ta'acuh. Dan suaranya perlahan masuk ke telinga Siyoyang. Pilihan. Ucap Siyoyang. Sangat bingung ketika mendengar kata-kata itu. Kapan dia membuat pilihan? Tetapi ketika Siyoyang berpikir lagi, dia mengerti maksud dari kucing ungu. Pilihan yang dikatakannya bukanlah pilihan yang dibuat oleh Siyoyang. Tetapi pilihan yang dibuat oleh yang mulia susah. Melihat untuk menerobos ranah yang lebih kuat dari ketinggian saat itu. Siyoyang lalu berkata. Ya atau tidak? Waktu yang akan menjawabnya. Ucap Siyoyang. Tampaknya rasa percaya diri ini tidak hilang karena reinkarnasi. Kami telah mengalami sembilan kehidupan. Dan menurutku, kamu tidak bisa naik lagi ke ketinggian semula. Apalagi ingin mencapai ranah yang lebih tinggi. Ucap kucing ungu itu dengan nada meremehkan. Aku tidak memiliki ingatan kehidupan masa lalu. Tapi aku ingin memastikan satu hal. Siapa yang lebih kuat? Senior atau susah? Ucap Siyoyang menyipitkan matanya sedikit. Menghadapi perasaan diremehkan ini, Siyoyang tidak menundukkan kepalanya. Ini adalah sikapnya dalam menghadapi semua kesulitan. Kucing ungu yang ditanyai pertanyaan ini tiba-tiba tertawa. Memperlihatkan dua baris giginya yang tajam. Dan matanya yang semula malas menjadi sangat galak. Kamu sangat berani. Mati! Teriak kucing ungu. Siyoyang merasa seperti sebelumnya. Tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Jiwanya yang kental meledak dengan keras. Tetapi pada saat kesadarannya akan menghilang, wajah kucing besar muncul di depan Siyoyang. Dan dia menelanya dalam satu tegukan. Namun setelah kematian ini, jiwa Siyoyang memandat kembali di saat berikutnya. Siyoyang terengah-engah. Perasaan akan kematian tadi masih teringat jelas di benaknya. Tidak berdulillah seberapa kuat seseorang, mustahil mengatakan tidak punya rasa takut ketika dihadapkan dengan kematian. Kupikir kamu tidak akan takut. Ucap kucing ungu itu mencibir ketika Siyoyang terengah-engah. Jelas dia menggunakan metode ini untuk menyiksa kehendak jiwa Siyoyang. Sama seperti kucing ungu itu menertawakan Siyoyang dengan sarkasme. Tiba-tiba saja Siyoyang tertawa terbaha-baha. Hahaha. Sepertinya kamu dibukuli dengan buruk di masa lalu. Dan sekarang kamu ingin menggunakanku sebagai balas jendamu. Senior, bukankah ini terlalu naif? Ucap Siyoyang. Wajah ganas dari kucing ungu berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata itu. Seolah-olah rahasia yang tertangkap oleh Siyoyang. Dan sepertinya kata-kata Siyoyang menusuk tulang punggungnya. Dia menggertakan giginya menatap Siyoyang. Kamu nak, kenapa kamu masih dipenuhi kebusukan setelah berinkarnasi? Jadi bagaimana jika aku ingin balas jendam? Sekarang aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ucap kucing ungu dengan marah. Maka sebaiknya kamu memanfaatkannya sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki banyak kesempatan. Ucap Siyoyang menjawab tanpa rasa takut. Kucing ungu terkejut lagi ketika mendengar itu. Siyoyang sudah memiliki mentalitas seperti ini. Jika dia mencoba menggertaknya lagi, sepertinya tidak akan berpengaruh. Membosankan sekali. Aku akan mengalahkanmu saat kamu menjadi lebih kuat. Ucap kucing ungu sambil cemberut. Ketidaksenangan di wajahnya masih sangat jelas. Oke, senior. Kalau begitu tolong beri aku keberuntunganmu. Ucap Siyoyang menangkupkan tangannya langsung ke kucing ungu. Seolah-olah langsung melupakan perdebatan barusan. Hahaha, kamu lebih menarik daripada susang. Sepertinya kamu benar-benar tidak memiliki ingatan tentang kehidupanmu sebelumnya. Jadi menurutku kamu tidak tahu siapa aku kan? Ucap kucing ungu itu menyeringai. Melihat dua baris giginya yang tajam. Tidak tahu apakah itu senyuman atau masih marah. Siyoyang menggelengkan kepalanya. Meskipun tidak ada rasa takut di matanya. Dia tahu bahwa kekuatan kucing di depannya tidak terduga. Yang paling penting adalah dia muncul ketika Siyoyang menyentuh kekuatan keabadian kaisar. Cara tampil di tempat kejadian ini sangat aneh. Siyoyang tidak pernah bertanya tentang identitasnya. Tetapi menurut Siyoyang, identitas kucing ungu kira-kira sama seperti Ji. Ji, yaitu milik kehendak dunia. Ngomong-ngomong apakah kamu mengenali senior Ji? Dia adalah milik kehendak dunia. Mungkinkah identitas senior juga sama? Tanya Siyoyang. Kehendak dunia? Ya, kamu bisa menyebutnya seperti itu. Tapi yang jelas, Ji tidak bisa mengalahkanku. Ucap kucing itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan sangat bangga. Aku tidak tahu nama senior. Tanya Siyoyang. Dalam legenda, saya disebut dewa abadi. Dan saya juga disebut nirvana sejak lama. Yang pertama lebih mudah diingat. Saya harap Anda bisa mengingatnya saat kita bertemu lagi. Ucap kucing ungu, memperkenalkan diri dengan kepala bangga. Siyoyang melenggungkan bibirnya. Dibandingkan dengan Ji, tampaknya Ji lebih cocok dengan gelarnya sebagai kehendak dunia. Daripada kucing busuk ini yang tergila-gila oleh pujian. Awalnya Siyoyang ingin mengatakan sesuatu untuk menghinanya. Tapi Siyoyang terbatuk dan menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Untuk keberadaan seperti ini, akan lebih baik menggunakan cara manis untuk memerasnya. Dewa abadi. Jika seperti namanya, senior seharusnya bertanggung jawab atas terobosan semua keabadian kaisar kan? Tanya Siyoyang memasang wajah yang sangat terkejut. Mulut kucing itu sedikit meringkuk. Siyoyang tahu bahwa sanjungan ini masuk ke dalam perutnya. Itu wajar. Jika kamu ingin menjadi keabadian kaisar, kamu harus melewati ujianku. Ucap kucing ungu menjadi bangga mengikuti sanjungan Siyoyang. Dengan cara ini ketika setiap dewa-dewa menerobos keabadian kaisar, itu berarti semua orang akan bertemu dengan dewa abadi yang legendaris. Ucap Siyoyang menganggungkan kepalanya. Kucing ungu segera memberi tatapan ramah pada Siyoyang, lalu bersenandung. Kamu harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya aku menunjukkan wujud asliku selama terobosan seseorang. Tentu saja itu wajar. Lagipula hanya beberapa makhluk kecil saja tidak memenuhi syarat untuk bertemu sang legenda ini. Jika bukan karena reinkarnasi dari Zusang, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Ucap kucing ungu tidak lupa untuk melanjutkan. Dapat dilihat bahwa ia memiliki banyak kebencian terhadap Zusang. Siyoyang tersenyum kecut. Dia tahu itu di dalam hatinya. Mungkin kucing ungu muncul hanya untuk mengejek Siyoyang. Siyoyang tidak memiliki keluhan dengannya. Jadi masalahnya pasti ada pada Zusang. Keduanya berseteru. Entah itu musuh atau teman, Siyoyang tidak tahu. Tentu saja mungkin Zusang menggeretaknya secara sepihak. Yang terakhir lebih mungkin. Tapi apa yang membingungkan Siyoyang adalah bagaimana mungkin kucing ungu yang memiliki gelar kehedak dunia memiliki dendam kepadanya. Apakah Zusang begitu kuat sehingga bahkan kehendak dunia dapat dikalahkan olehnya? Siyoyang sangat ingin tahu tentang ini. Tapi dia tidak mau membuka mulut untuk bertanya sekarang. Apa yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dari Dewa Abadi ini? Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat bertemu dengan Dewa Abadi yang legendaris. Aku berharap suatu hari nanti aku dapat melawan Dewa Abadi. Tetapi sekarang kekuatanku tumbuh terlalu lambat. Dan aku tidak tahu bagaimana membuat diriku berubah lebih kuat. Junior ini juga ingin belajar. Seberapa kuat saran Dewa Abadi. Ucap Siyoyang membujuk dan berbohong. Memberi makan gentut pelangi kepada Dewa Abadi satu demi satu. Dan yang terakhir tampak sangat senang mendengarkan sanjungan Siyoyang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa suatu hari kamu akan menyanjungku. Hanya satu kata. Keren. Ucap Dewa Abadi. Alasan mengapa dia sangat bahagia bukanlah seberapa baik Siyoyang menyanjungnya. Tetapi orang yang menyanjungnya adalah reinkarnasi dari Zusa. Di matanya, jiwa yang sama adalah orang yang sama. Itulah mengapa ia menikmati momen ini dengan sangat bahagia. Pada saat ini cahaya keemasan menyelimuti dari tengah alis Dewa Emas. Dan Siyoyang langsung ditempatkan di lautan emas. Apa yang kuberikan padamu adalah suasana hati. Suasana hati ini disebut seni waktu. Ucap Dewa Abadi. Seni waktu. Ucap tercengang Siyoyang ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak asing dengan nama ini. Dan dia secara pribadi mengalami konsepsi artistik ini. Siyoyang ingat bahwa ketika dia dikendalikan oleh Suci dengan kekuatan waktu. Sepertinya ada kemunduran waktu yang tak terbayangkan. Dan itu benar-benar mengejutkannya saat itu. Siyoyang tidak tahu kekuatan apa yang dia butuhkan untuk mengendalikan waktu. Sepertinya kamu tahu bahwa aku pernah memberikannya kepada seseorang sebelumnya. Orang itu juga jiwa dari kehidupanmu sebelumnya. Aku melihat bahwa dia menarik. Jadi aku memberikannya padanya. Ucap Dewa Abadi. Siyoyang yang mengalami kekuatan waktu secara alami tahu betapa kuatnya itu. Bisa memutar kembali waktu merupakan aksi yang tak terbayangkan dalam pertempuran. Ketika Suci mengaktifkannya, waktu tampak berjalan mundur selama lima nafas. Bahkan jika hanya lima nafas, itu sudah cukup untuk mengubah situasi pertempuran. Pada saat ini jam pasir muncul di depan Siyoyang. Tetapi jam pasir ini sangat aneh. Itu diisi dengan pasir dan batu di kedua sisi. Siyoyang termendung melihat jam pasir di depannya. Ini adalah pertanyaan ujian yang diberikan kepadanya oleh Dewa Abadi. Apakah dia bisa memahami kontrol waktu tergantung pada pemahamannya sendiri. Jam pasir digunakan untuk mencatat berlalunya waktu. Tetapi bagi pembudidaya, waktu adalah perkiraan. Dan waktu menjadi lebih kabur seiring bertambahnya usia. Mereka menilai berlalunya waktu berdasarkan umur yang dapat mereka rasakan. Gumam Siyoyang. Pasir adalah waktu. Namun jam waktu ini tidak ada fungsi untuk merekam waktu. Hanya ada pasir. Dan tidak ada efek. Ucap Siyoyang terus berpikir keras. Setelah beberapa saat Siyoyang perlahan mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi dengan keraguan. Mungkinkah jam pasir ini berarti tidak ada waktu? Tidak. Seharusnya bukan begitu. Ucap Siyoyang lagi, penantan jam waktu yang berisi pasir di depannya. Jika jam pasir itu melambangkan waktu, jam pasir tanpa berlalunya waktu akan kehilangan fungsi menghitung waktu. Siyoyang mengulurkan tangannya, melewati jam waktu dan mengambil segenggam pasir. Semakin keras Siyoyang menggunakan kelima jarinya, semakin banyak pasir mengalir dari celah di antara jari-jarinya. Selama tahun-tahun abadi, semuanya seperti biasa dan tidak pernah berubah. Apakah itu kamu atau susang? Keberadaan dan kemurahan tidak bisa dihindari. Ucap dewa abadi perlahan berbicara. Siyoyang masih melihat jam pasir dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada levelnya saat ini, dia tidak pernah memperhatikan waktu. Semua pikiran Siyoyang tertuju pada kultivasi. Dan sekarang dia telah mencapai dewa do alam leluhur. Meskipun masih ada batas umur, selama dia tidak menghabiskan vitalitasnya, dia akan memiliki umur setidaknya 1 juta tahun. Jadi hampir tidak perlu khawatir tentang masalah waktu. Tentu saja ini hanya untuk mereka yang dapat terus menerobos kekuatan. Dan tidak sedikit dewa doyang mati setelah umur 1 juta tahun. Mereka tidak dapat menembus keabadian Kaisar. Dan umur mereka pada akhirnya akan berakhir. Juga tidak bisa melarikan diri. Itulah yang disebut bencana reinkarnasi. Oleh karena itu, mereka yang berada di puncak dewa bintang 9 bahkan lebih tergila-gila pada kultivasi. Sehingga pengejaran kekuatan keabadian Kaisar telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Terutama mereka yang umurnya sudah dekat. Mereka akan berjuang keras demi mendabalkan energi dunia. Tetapi energi dunia tidak dapat diperoleh melalui persaingan. Jika seseorang ingin menerobos keabadian Kaisar, yang diputuhkan adalah persetujuan dunia. Pada titik ini kerja keras tidak lagi menjadi pedoman. Kalau begitu, apakah waktu dapat dibalik atau tidak dapat diubah? Ucap Siyoyang, masih tidak dapat memahami artinya. Jam emas yang dipenuhi pasir menyangkal keberadaan waktu. Itu tergantung pada usia siapa itu. Ucap dewa keabadian menjawab Siyoyang. Bukankah sungai waktu panjang berisi semua makhluk hidup? Tanya Siyoyang. Tentu saja, itu hanya ada jika ada semua makhluk hidup. Bagaimana bisa ada waktu panjang tanpa kehidupan? Waktu panjang hanyalah angka yang mencatat ribuan makhluk hidup di dalamnya. Ucap dewa abadi. Jika demikian bagaimana kita bisa berbicara tentang sening membalikan waktu? Ucap Siyoyang, mengerutkan keningnya. Sebenarnya dia percaya bahwa tak satu pun makhluk hidup yang bisa memundurkan waktu. Namun dia masih ingat jelas bahwa Suci memang menggunakan memundurkan waktu. Siapa yang memberitahumu bahwa sening waktu adalah membalikan waktu? Ucap dewa abadi juga menunjukkan ekspresi bingung. Suci telah melakukan teknik ini padaku. Itu sangat nyata. Aku bahkan melakukan gerakan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Ucap Siyoyang dengan serius. Hahaha, itu benar-benar memalukan. Itu hanya cara untuk membentuk kembali ingatan. Pikirkan baik-baik. Jika dia menggunakan seni mengembalikan waktu, mengapa hanya kamu yang membentuk kembali gerakannya? Ucap dewa abadi. Siyoyang tidak memperhatikannya. Tetapi sepertinya dia memang satu-satunya saat itu. Seolah-olah waktu telah berjalan mundur, mengulangi semua tindakannya sebelumnya. Dan ini memberi Siyoyang perasaan mundur ke masa lalu. Jadi begitu. Jika itu adalah mengontrol waktu yang sebenarnya, aku tidak dapat membayangkan untuk dapat memundurkan seluruh sungai waktu yang panjang. Hal-hal seperti itu menakutkan hanya dengan memikirkannya. Gumam Siyoyang. Dia benar-benar merasa ditipu oleh Suci pada saat itu. Lalu apakah teknik yang digunakan Suci diwariskan olehmu? Tanya Siyoyang lagi. Ya, tapi aku juga mempelajarinya dari orang lain. Nama asli dari keterampilan bertarung ini adalah teknik pencampuran jiwa. Tapi aku pikir nama itu agak konyol. Jadi aku mengubahnya seni waktu. Ucap dewa abadi berkata dengan serius. Sekarang apakah kamu ingin mempelajari seni waktu yang sebenarnya? Tanya dewa abadi kembali. Apa itu seni waktu yang sebenarnya? Tanya Siyoyang. Membalikan tahun. Ucap dewa abadi berkata dengan serius. Siyoyang menunjuk ke jam emas yang berisi pasir. Lalu berkata lagi. Karena waktu tidak ada, bagaimana bisa dibalik? Tanya Siyoyang. Jika perubahan terjadi setelah pembalikan, itu akan mempengaruhimu terlepas dari apakah itu baik atau buruk. Ucap dewa abadi. Mata Siyoyang berbinar saat mendengar ini. Lalu seberapa banyak seni waktu ini dapat dibalik? Tanya Siyoyang dengan buru-buru. Dia mengingat kembali ketika dia pergi ke sekte bunga untuk menyelamatkan Yunyun. Siyoyang menemukan bahwa waktunya salah. Dia tidak tahu apakah dia telah pergi ke masa depan atau kembali ke masa lalu. Tetapi sekarang masalah ini terjawabkan. Susang seharusnya menggunakan seni waktu membalikan tahun. Mengirim Siyoyang ke masa lalu dan kemudian berubah menjadi masa depan. Tapi Siyoyang tidak menderita apa yang disebut serangan balik dari baik atau buruk. Tetapi saja mungkin efek seperti itu tidak berlaku untuk Susang. Senior, pencipta teknik ini seharusnya Susang kan? Ucap Siyoyang. Ketika Dewa Keabadian mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung membeku. Apakah kamu memiliki ingatan di kehidupan masa lelumuh? Tanya Dewa Abadi dengan gugup. Tidak. Ucap Siyoyang. Kalau begitu, aku adalah pencipta teknik ini. Ucap Dewa Abadi. Keraguan Dewa Abadi membuat Siyoyang terguncang sesaat. Ini karena dia baru saja meninggikan dirinya. Siyoyang menangkupkan tangannya. Menunggu Dewa Abadi memberikan teknik ini kepadanya. Dewa Abadi mengangkat kelopak matanya sedikit. Terlihat jam pasir di depan Siyoyang langsung berubah menjadi cahaya keemasan yang jatuh ke tengah alis Siyoyang. Setelah itu Siyoyang merasakan telapak tangannya terbakar panas. Dia mengangkat tangannya dan melihat tato jam pasir perlahan muncul di telapak tangannya. Namun aku harus mengingatkan kamu kembali bahwa jika teknik ini melebih jangkauan yang dapat kamu tanggung. Dan jika terjadi kesalahan yang tidak dapat diubah, Tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Karena apapun bisa terjadi lagi. Ucap Dewa Abadi. Siyoyang mengangguk. Dia secara alami memahami pro dan kontra. Meskipun tidak ada kebutuhan khusus untuk saat ini, Tetapi memiliki keterampilan yang menantang surga seperti ini dapat menghindari kebutuhan yang tak terduga. Senior, aku juga ingin mempelajari teknik pencampuran jiwa itu. Ucap segera membungkuk sedikit. Dewa Abadi terkejut dan kemudian aura emas muncul di pendak Siyoyang. Teknik ini membutuhkan kekuatan dari sumber aslinya. Energi emasku cukup bagimu untuk menggunakannya lima kali. Dan dapat dibalik menjadi lima nafas. Ucap Dewa Abadi. Setelah mendapatkan ini, Siyoyang bisa memastikan bahwa teknik inilah yang digunakan suci saat itu. Dan Dewa Abadi juga mengandung gerahkan energi emas pada suci. Namun melihat karakter Dewa Abadi yang sangat konyol ini, Siyoyang tidak merasa heran. Selama seseorang bisa mengatakannya sesuatu yang baik tentangnya, dan siapapun yang bisa menyanjungnya, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan teknik pencampuran jiwa darinya. Namun dibandingkan dengan teknik pencampuran jiwa, energi emas dari kekuatan asli ini lebih langka. Baik, bisakah aku menembus keabadian kaisar sekarang? Ucap Siyoyang, menangkumkan tingjunya sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kekuatan asli keabadian telah kamu peroleh. Dan kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi keabadian kaisar. Tetapi untuk benar-benar mencapai keabadian kaisar, tidak cukup memiliki sinar keabadian. Kamu juga harus memiliki kehendak keabadian. Ucap Dewa Abadi. Kehendak keabadian? Apa maksud dari kehendak keabadian? Tanya Siyoyang. Kata-kata Siyoyang terdengar agak bodoh. Tetapi sebenarnya dia hanya ingin Dewa Keabadian merasa seperti itu. Siyoyang ingin meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dan dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan metodenya. Itu saja. Aku juga bosan menjelaskannya. Aku hanya berharap kamu bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dengan begitu akan lebih menyenangkan untuk mengalahkanmu. Ucap Dewa Abadi. Pelambekan lengan jubahnya. Ini adalah keberuntungan kedua yang diberikan kepadamu. Apakah kamu dapat memahaminya atau tidak tergantung pada pemahamanmu sendiri. Tetapi jika kamu bahkan tidak dapat memahami ini, maka aku akan mengambil kembali seni waktu yang aku berikan kepadamu. Ucap Dewa Abadi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.